ini sebetulnya isu yang paling bikin saya bosun tiap kali ketemu wartawan yang ditanya reklamasi setiap kali, jadi sebetulnya sudah bosun saya sudah suruh ngomong reklamasi ya enggak Bu Siti? Bu Siti mungkin enggak berani kaga saya ini aku ketemu wartawan yang ditanya ibu saya jadi mbak-mbak saya ini ikut urusan ini sebetulnya sudah lama dari waktu Pak Sofyan Jalil Menko Ekwin kita pernah rapat di kantor beliau sebelum ini jadi ribut-ribut di DPR dan kemudian sampai kepada oratorium sampai kemudian ada beberapa rapat dengan Presiden juga kita lakukan bersama waktu itu jadi ada ratas juga dan kita semua sudah mengerti berita Pak Presiden juga sudah jelas bahwa reklamasi tidak boleh merusak lingkungan tidak boleh merugikan nelayan dan harus sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan tidak ada aturan yang ditabrak itu arahan beliau saya rasa Bu Siti dengar juga semua menteri waktu itu dengar sama jadi persoalannya adalah dengan yang terjadi kalau kita bilang di seluruh Indonesia ini banyak reklamasi terjadi tanpa izin yang sudah betul dan sudah lengkap jadi mereka melaksanakan total saya hitung di Indonesia ada 37 lokasi yang 17 sudah dan sedang reklamasi 20 lokasi itu akan melakukan reklamasi kemudian kalau kita lihat dari sisi KKP sendiri itu kewenangan Menteri Kelautan itu ada dua di hal tentang reklamasi yaitu memberikan izin lokasi dan yang terakhir adalah izin pelaksanaan reklamasi itu sendiri izin lokasi itu berdasarkan tata ruang yang biasanya bila ada perubahan yang bisa melakukan perubahan tata ruang adalah presiden kalau sebuah tata ruang tadinya untuk peruntukan A lalu berubah menjadi peruntukan B yang bisa melakukan perubahan tata ruang itu adalah presiden dengan perpresnya misalnya dulu itu untuk konservasi terus dirubah menjadi untuk reklamasi kebutuhan ruang untuk publik misalnya itu presiden harus turun membuat perpres dan dari dasar perpres itulah KKP menerbitkan izin lokasi izin lokasi itu bukan izin pelaksanaan reklamasi ini yang saya pikir masyarakat harus jelas dan clear karena ini contoh tentang Benoa begitu sampai izin lokasi kita keluarkan mereka menganggap perlaksanaan reklamasi sudah terjadi padahal izin lokasi itu adalah izin untuk setiap orang badan usaha atau pemerintah untuk melakukan amdar untuk melakukan reklamasi tanpa izin lokasi bus ini tidak akan memulai kerja itu seperti itu urutannya nah di amdar inilah go and no go-nya sebuah proyek reklamasi termasuk disitu sosialnya juga akan dibuat analisis dampak lingkungannya oleh Menteri KLH jadi apakah masyarakat menolak apakah masyarakat setuju itu akan masuk dalam bagian amdar itu sendiri bila itu misalnya masyarakat menolak ini masih go masyarakat juga masih bisa secara jarum hukum yaitu class action yang misalnya dilakukan ada betul kemarin jadi arahan pak presiden kalau kalau untuk tidak boleh melanggar peraturan kemudian tidak boleh merusak lingkungan dan melayang tidak dirugikan itu sangat jelas sekali pak cuma persoalannya yang saya lihat dari awal pada saat rapat timenko ekwin ini adalah ini ada fakta-fakta ini berbeda yang saya ikuti Jakarta ini akan membangun satu proyek untuk mengurangi banjir Jakarta yaitu bendungan atau NCID atau giant seawall apa namanya itu intinya adalah selain untuk menambah ruang adalah yang pertama sekali tujuannya adalah untuk mengurangi banjir Jakarta kalau kita orang lingkungan hidup nih pak dengan semua pembangunan Jakarta ini terutama kata kelola air kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh kalau memang the way it's designed and constructed right now adalah it's a flood in program sungai diluruskan semua kan diluruskan ditanggul jadi air tidak kemana-mana terkenceng dari hulu ke gilir nah di pinggir direklamasi jadi air dipercepat turun ke bawah pantainya dijauhin so it's a flood in proyek bukan membendungi jadi mempercepatkan air dari hulu lalu memperlambat air keluar dari daratan Jakarta atas dente juga tadi pak prof Pak Emil mengelakkan bahwa Jakarta ini terlalu banyak penyedotan air tanah sehingga banyak poli-pori keropos sehingga intrusi air laut masuk jadi dua-dua satu banjir dari naiknya air laut yang kedua adalah cepatnya turun dari hulu karena dipercepat penyedotan berurusan jadi tidak ada komprehensif satu penggambunan water set dimana gas diperbaiki sungai direnaturalisasi dikebalikan bela-bela supaya lambat lagi karena kalau dilurusin erosinya juga akan lebih kenceng sedimentasi tidak keluar karena kanan-kiri sungainya ditanggul jadi kemana itu rumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai nah permukaan dasar sungai naik memangnya air berkurang setiap tahun tidak air tetap sama setiap tahun datangnya tapi permukaan dasar sungai naik berarti daya tampungnya sungai juga berkurang panggungnya ditinggikan lagi satu saat tidak kuat jebol banjir badan itu yang terjadi ini itu sepatah satu pendapat saya sebagai orang-orang yang berdiri dengan lingkungan Pak bukan sebagai menteri komentar saja tentang Jakarta ini banjir nah saya dengarnya mau bangun bendungan bendungannya pulau belum jadi bendungan ini untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung tadi sebagai salah satu sumber air minum sumber air tawar Jakarta tetapi bendungannya belum jadi bulu-bulu yang reklamasi sudah terjadi kita berpikir oh ayah sudah kita usir ya nggak bisa air it's with us jadi saya dulu sih bilang ya kita ini tidak bisa membuat Jakarta ini parsial hanya pengprop DKI saja dan pemerintah sudah betul membawa ini ke BAPENAS untuk dikaji dan di ini kembali sebagai sebuah program nasional secara keseluruhan terlalu naif kalau ini proyek dilaksanakan di Jakarta karena mosokyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional Jakarta ini ibu kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.000 hektare memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 hektare kalau di bawah 500 hektare memang tidak usah izin sampai ke pusat tetapi kalau 17 pulau dijunggahin jadi 5.100 hektare dan dampaknya seperti apa itulah kenapa anda yang komprehensif itu sangat dibutuhkan dan ini melibatkan 3 provinsi Jawa Barat, Banten dan Jakarta karena tanah yang dipakai muruk juga dari pulau Banten saya kemarin baru dengar angkatan laut sekarang tidak punya tempat untuk nyimpen kapal selamnya karena pasirnya sudah hilang di pulau Tunda jadi nanti kapal selamnya sih gantung jadi saya masih melihat dari sini apakah KKP punya pemenang kalau dengan apalagi undang-undang kelautan KKP punya pemenang untuk mengeluarkan izin pelaksanaan izin pelaksanaan ini muncul setelah KLH membuat anda komprehensif goal dan tidak goalnya izin pelaksanaan dari tawang KKP adalah setelah ada lampu hijau dari Ibu Siti Nurbaya KLH dalam handi disitu pun kami masih bisa memberikan catatan-catatan memberikan disposisi-disposisi tambahan bila diperlukan nah sekarang persoalannya adalah jadi ini yang betul tuh rencana yang akan dipakai negara ini yang mana ini juga yang bikin saya bingung terus terang anjar kita sebetulnya ya dikembalikan lagi tiga hal tadi yang diarahkan presiden itu harus betul-betul menjadi patokan kita bersama dan goal dan tidak goalnya itu komprehensif amdal dari Ibu Siti Nurbaya dan saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya contoh Jakarta ini dibawa menjadi satu proyek yang ditanganin oleh pusat dan presiden juga besar harusnya menjadi government driven bukan private driven terima kasih pertama dari apa yang disampaikan oleh terakhir Ibu Siti arahan dari presiden dan kalau melihat fakta di lapangan apa yang terjadi bahwa semua arahan yang disampaikan oleh presiden itu dilatar dari seluruh reklamasi yang kami advokasi kami menemukan bahwa satu telah terjadi ada pelanggaran hukum bahkan melabrak hukum menentang putusan pengadilan seperti yang terjadi di Turb Jakarta kami juga menemukan mal administrasi yang dilakukan di reklamasi Turb Palu kami juga menemukan indikasi korupsi di reklamasi di Makassar yang itu sudah kami laporkan kepada KPK kami juga menemukan atau setidaknya di media masa sudah ada indikasi yang harusnya segera diusut oleh KPK terkait dengan indikasi suap yang dilakukan dalam reklamasi Turb Benoa dan juga Turb Jakarta dan dalam prakteknya untuk menguruskan proyek reklamasi telah terjadi pelanggaran hak asasi Bank Indonesia hak sipil maupun hak ekosok penginggiran nelayan kemudian penghancuran sumber-sumber kehidupan nelayan dan fungsi ekologis dan juga kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh para pembela lingkungan dan hak asasi manusia karena kami menyatakan bahwa walhi mendolak proyek reklamasi yang dilakukan di seluruh Indonesia demi hukum, demi keadilan, demi hak asasi manusia dan demi keberlangganan lingkungan terima kasih 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 terima kasih